Intro Mendirikan sebuah usaha mulai dari nol hingga sukses tidaklah semudah membalikan telapak tangan Dibutuhkan perjuangan dan semangat ekstra untuk membuat usaha yang dilakoni menjadi sukses Seperti yang dilakoni oleh seorang pengusaha rempeyek dan pangsit di Kebumen Wanita bernama Siti Nga Viva sukses mengelola bisnis UMKM rempeyek dan pangsit mulai dari tahun 2013 hingga saat ini Saat disambangi di kediamannya tepatnya di Duku Kerajaan Desa Surobayan RT1 RW1 Kecamatan Ambal Nga Viva pun menceritakan perjuangan bisnis UMKM rempeyek dan pangsitnya yang saat ini mulai dikenal di mana-mana Awal mula Nga Viva bekerja di pabrik Setelah keluar dari pabrik, dirinya memutuskan untuk pulang kampung lalu membuka usaha rempeyek dan pangsit Nga Viva diajari oleh ibunya bagaimana cara membuat rempeyek dan pangsit yang enak dan renyah Setelah membuka usahanya selama 9 tahun, kini produknya sudah dikenal di mana-mana Tidak hanya di Kebumen saja, bahkan penjualan sudah sampai luar kota seperti Purorjo dan sekitarnya Produk yang bernama Sumber Rejeki ini dijual dengan pisaran harga Rp 8.000 hingga Rp 45.000 Kondiknya lagi di tengah era modern seperti sekarang Nga Viva tetap memilih produksi secara tradisional demi menjaga kualitas rasa Usaha yang dirintis oleh Nga Viva ini mampu membuka lapangan kerja bagi banyak orang terutama bagi para ibu-ibu rumah tangga Selain itu dengan berjualan rempeyek dan pangsit Dapat membantu untuk kebutuhan hidup keluarga Dari Ambal Tim Liputan Ratih TV memberitakan